Dikisahkan, ada tiga orang pria yang bekerja sebagai hamar, yaitu orang-orang yang membawakan barang orang-orang dari pasar ke rumah dengan keledai. Pada suatu malam, mereka bertiga duduk-duduk sambil mengobrol. Salah satu dari mereka, yaitu Muhammad bin Abi Amir berkata, Bayangkanlah aku sekarang seorang holifah, apa yang akan kalian minta? Salah satu dari mereka menjawab, Wahai Muhammad, kamu hanya seorang hamar dan sangat jauh untuk menjadi holifah. Maka Muhammad mengulangi kembali pertanyaannya. Setelah berdebat, temannya yang lain berkata, Aku ingin sebuah taman yang indah, sebuah kandang kuda, dan satu juta dinar. Maka Muhammad bin Abi Amir berenang dalam imajinasi ambisiusnya dan membayangkan dirinya menjadi seorang holifah. Dalam keadaan itu, ia menoleh ke temannya dan berkata lagi, Apa yang kamu minta? Temannya pun menjawab, Wahai Muhammad, kamu adalah seorang hamar, dan hamar tidak pantas untuk menjadi holifah. Langit yang runtuh ke bumi itu lebih mudah daripada kamu menjadi holifah. Dan jika kamu menjadi holifah, maka jadikanlah aku di atas keledai, lalu hadapkanlah wajahku ke belakang, dan suruhlah seseorang untuk memanggilku. Wahai manusia, orang ini adalah dajjal yang licik. Barang siapa yang berjalan bersamanya atau berbicara dengannya, maka akan aku masukkan dirinya ke dalam penjara. Dialog pun selesai, dan mereka semua tidur. Pada pagi harinya, Muhammad bangun, sholat subuh, lalu duduk sejenak sambil berpikir, apa langkah pertamanya untuk mencapai tujuannya. Lalu ia menemukan langkah pertamanya, yaitu menjual keledai. Kemudian, memutuskan untuk bekerja pada kemiliteran dengan sangat giat. Ia pun dikagumi oleh pemerintah, teman-teman, dan banyak orang. Jabatannya pun naik, sampai ia menjadi kepala kemiliteran Daulau Umawiyah di Andalusia. Lalu, Sang Holifah pun wafat, maka anaknya lah yang menggantikannya. Padahal saat itu ia masih berumur 10 tahun. Para petinggi memutuskan agar Sang Holifah yang sekarang mencari menteri. Tetapi, mereka takut jika ia memilihkan orang-orang dari Bani Umayyah, lalu kerajaan akan mereka ambil. Maka terpilihlah tiga menteri, yang semuanya bukan dari Bani Umayyah. Di antaranya ada Muhammad bin Abi Amir. Dia pun berhasil dengan kesungguhan dan kejeniusannya untuk menjadi seorang perdana menteri. Setelah itu ia memutuskan bahwa Sang Holifah kecil tidak boleh keluar kecuali dengan izinnya. Lalu, memutuskan pemindahan urusan pemerintahan ke istananya, memimpin pasukan bersenjata, membuka negara-negara baru, memperluas Daulau Umayyah, dan merealisasikan segala sesuatu yang belum direalisasikan oleh para holifah pendahulu di Andalusia. Maka, Al-Hajibul Mansur Muhammad bin Abi Amir berhasil mencapai impiannya dengan kekuatan dari Allah. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang goib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Pada suatu hari, setelah 30 tahun ia menjual keledainya dan naik tahtanya, saat itu para petinggi negara ada di sekelilingnya. Tiba-tiba ia teringat kedua teman hamarnya dahulu. Ia pun mengirim pasukan untuk mencari kedua temannya itu dan memberitahukan tempatnya. Pasukannya pun menemukan mereka masih di tempat dan pekerjaan yang sama. Mereka pun dibawa ke istana. Sesampainya di istana, mereka terkejut bahwa holifah yang mereka lihat sekarang adalah Muhammad temannya dulu. Al-Hajibul Mansur pun berkata, Apa kalian mengingatku? Mereka pun menjawab, Ya, wahai Amirul Muminin, tetapi kami takut engkau yang lupa dengan kami. Holifah pun berkata, Aku juga masih mengingat kalian. Sang holifah pun memandang sekitarnya, lalu berkata, 30 tahun yang lalu, aku dan kedua orang ini sama. Kami adalah seorang hamar. Suatu malam, kami mengobrol. Lalu aku bertanya kepada mereka, Apa yang kalian mau jika aku menjadi holifah? Mereka pun menyebutkan keinginannya. Sang holifah pun menatap mereka, dan bertanya kepada salah satunya, Apa yang dulu kamu minta? Dia pun menjawab, Sebuah taman yang indah, sebuah kandang kuda, dan satu juta dinar. Maka holifah berkata pada bawahannya, Berikan apa yang dia mau. Lalu ia menatap temannya yang satunya lagi, dan bertanya, Apa yang kamu minta dulu? Temannya pun menjawab, Maafkan aku, Wahai Amirul Muminin. Holifah pun berkata lagi, Hei, jangan begitu. Mintalah sesuatu padaku, Sampai aku bisa meminta bawahanku untuk mengabulkannya. Kemudian temannya pun berkata, Dulu aku berkata bahwa jika engkau menjadi seorang holifah, maka jadikanlah aku di atas keledai, palingkan wajahku ke belakang, dan suruhlah seseorang untuk meneriakiku. Wahai manusia, dia adalah dajjal yang licik, barang siapa yang berjalan atau berbicara dengannya, akan kuasukan ke dalam penjara. Al-Hajibul Mansur pun berkata, Lakukan apa yang ia minta, agar ia tahu bahwa Allah Maha Kwasa atas segala sesuatu. Al-Hajibul Mansur, Al-Hajibul Mansur, Al-Hajibul Mansur, Al-Hajibul Mansur, Al-Hajibul Mansur, Al-Hajibul Mansur, Al-Hajibul Mansur,